Nah, jika sudah bingung memilih jenis kuliner yang akan kita santap, langsung saja kita panggil pemadu makanan atau food guide. Seperti apa sih profesi food guide? Berikut liputannya untuk Anda. Bukan hanya soal rasa, setiap makanan juga sajikan sebuah cerita. Hal itulah yang membuat sebuah hotel di pusat kota Surabaya hadirkan seorang pemandu makanan atau food guide untuk para tamu-tamunya. Maidia Tiara Paramita salah satunya. Ya, sejak April 2017, Maidia atau yang akrab dipanggil Maika ini resmi direkut manajemen hotel Bumi Surabaya untuk menjadi pemandu makanan atau food guide. Tugasnya, mengenalkan ragam jenis makanan beserta bahan dan resepnya, serta keunikan dan cerita dibalik makanan yang dihidangkan. Jadi kita kalau untuk memperkenalkannya lebih ke, ini nama menunya dulu, kan gitu, terus habis itu penampilannya seperti apa gitu, jadi terus setelah itu baru masuk ke tahap ininya, kayak resepnya atau cara pembuatannya. Kebanyakan kalau orang-orang sih lebih senang kalau mendengarkan keunikannya dari masakan ini apa, kayak gitu. Tak hanya penguasaan tentang makanan, seorang food guide juga harus cakap dalam berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Ada orang wisatawan dari luar gitu, tapi mereka nggak bisa bahasa Inggris gitu, jadi apalagi kan kalau ada sih yang biasanya bahasa Chinese gitu ya, Cina gitu, jadi otomatis ngebuat kita seorang food guide itu untuk, apa ya, bergairah untuk belajar bahasa lain, terutama kayak Chinese gitu kan. Kebanyakan orang Cina kan agak ini, banyak yang sulit bahasa Inggris juga gitu, jadi kita sih belajarnya cuma kayak dari pengunjung juga, misalkan kayak pengunjung dari Cina juga gitu, kayak tanya-tanya ini apa, ini apa gitu kan, terus dia biasanya jelasin ke temannya pakai bahasa Cina, jadi kita lebih kayak dengerin, oh ternyata kalau daging sapi itu misalkan niuro kayak gitu, kalau daging ayam itu ciuro kayak gitu, jadi lebih yang simpel-simpel, biasanya uniknya kayak gitu, mereka nggak tahu tapi kita harus jelasin, itu kan tanggung jawab kita. Kehadiran food guide atau pemadu makanan, diharapkan bisa membuat pengunjung lebih menikmati makanan yang disajikan. Apalagi, di hotel ini ada ratusan menu makanan, yang bisa saja membuat pengunjung kebingungan. Ide awalnya sih karena makanan kita itu sungguh beragam, ada 150 menu lebih yang kita sajikan, dan seringkali tamu kita itu merasa bingung, dengan terutama menu-menu otentik Indonesia ya, karena ada beberapa menu yang cukup asing di telinga mereka, seperti rujak cingur, lalu gado-gado, makanan-makanan Indonesia yang menggunakan banyak rempah, dan bahan-bahan yang unik seperti itu. Jadi kita menyiasatinya dengan meng-hire food guide itu, untuk explain hal-hal tersebut kepada pengunjung. Bagi pengunjung sendiri, kehadiran food guide tak hanya membantu untuk memilih makanan yang diinginkan, tapi juga memberikan edukasi tentang makanan yang dihidangkan. Actually, I think this initiative is really very good, because it's very educational. So it's very often that, you know, as guests, we come to another country, it's also to learn about the culture of the country. So with the food guide, if she can teach us, which she did, she taught us about how, what are the different spices, and the different makings of the food, that really helped us to see the food in a different perspective, and it helped us to enjoy the food even more. Sangat-sangat membantu, sangat-sangat membantu pengunjung yang sometimes kurang ngerti Indonesian food sendiri. Bahkan mungkin kayak tamu lokal itu juga gak paham ini makanan Indonesia apa, pembuatan apa, jadi kayak sangat-sangat membantu sih, kalau menurut saya. Bagi seorang food guide, melihat tamu-tamu menikmati makanan yang dihidangkan benar-benar memberikan kepuasan. Apalagi, sang tamu juga mengetahui cerita dan keunikan makanan yang disajikan. Agung Setiawan melaporkan untuk NET.